Polda Aceh memusnahkan narkoba jenis sabu sebanyak 112 kg di halaman Mapolda Aceh pada Rabu 11 Oktober 2023. Sebelum dimusnahkan, tim resursor narkoba Polda Aceh bersama tim dari Balai POM menguji sampel dari sabu-sabu tersebut. Pengujian barang bukti untuk diuji dipilih secara acak oleh Kapolda, Bangdam, dan unsur Forkopimda Aceh lainnya. Direktur resursor narkoba Polda Aceh, Kombes Pol Sobarmen, mengatakan narkoba yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus oleh didres narkoba Polda Aceh dan didres narkoba Polrestabanda Aceh dalam kurun waktu 4 bulan terakhir. Sementara itu, Kapolda Aceh Erjen Polisi Ahmad Kartiko mengatakan, peredaran narkoba Aceh sangat memprihatinkan. Gimana keterbatasan sumber daya dan panjangnya garis pantai Aceh dimanfaatkan oleh para pengedar sebagai salah satu pintu masuk utama narkoba, baik dari pantai timur maupun garis pantai barat Aceh. Dia juga menambahkan, semua pihak harus terlibat untuk bersama-sama menjaga Aceh, sehingga tidak dijadikan pintu masuk narkoba. Kartiko juga menyebutkan, jika pada tahun 2023 didres narkoba Polda Aceh telah mengungkapkan 1.213 kasus narkoba dengan 1.635 tersangka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.